Intro Lalu saya lihat disini ada apa nih pak? Lemari? Lemari buat pakaian Pakaiannya dikarung terus sama ini Beras Beras? Beras untuk konsumsi sendiri? Untuk teteh ini udah gak punya beras Lagi gue bayar hutang sama teteh Jadi bapak pengen ngasih ke teteh? Iya Untuk simbolis saya membutuhkan sesuatu Ajudan Turunin beras sekarang juga Yuk Pak Ya Saya pengen bapak sekarang serahkan beras ini Ke teteh bapak Iya Ya silahkan pak Teteh Tak biasa teh Ya Udah gak repotkan Turuninnya Apa lagi pak? Yang bapak sudah beli ini kartus-kartus mie instan? Mie instan Untuk apa pak? Buat di rumah buat sodara-sodara gitu Buat sodara-sodara Terus apa lagi beli apa? Magicom Buat beli baju buat teteh buat kakak itu Ini Ini Bapak beli buat siapa baju ini? Buat teteh Silahkan pak bapak berikan langsung pak Teteh mau belikan bajunya Apa lagi pak yang bapak beli pak? Beli tas di seragam sekolah Seragam sekolah untuk siapa pak? Silahkan pak bapak langsung kasih pak Siti semoga sekolahnya Siti semakin rajin Amin Ya Kasih yang terbaik untuk kedua orang tua Siti Pak apalagi pak yang bapak beli pak? Saya mau lihat pak ini kasur juga Iya Kasur lemari Kenapa bapak beli kasur? Gak punya kasur di rumah? Gak punya kasur buat anak-anak tidur Terus anak-anak selama ini tidurnya dimana pak? Ya numpang di tetehnya juga Apa lagi pak yang bapak beli pak? Lemari itu Ada melon buat Coba pak ambil pak Tolong ambil pak Ini kesukaannya Siti Coba pak diguarin pak Tolong pak Bapak ngasih velan jeruk? Iya Kenapa dikasih velan jeruk? Kenapa dikasih velan jeruk? Kenapa dikasih velan? Kenapa gak saya dikasih? Capek 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 lah lirain terus pak Ya tapi kan duitnya dari saya pak Saya gak dikasih? Bapak gak ada di samping saya Kalau ada dikasih Kalau ada saya di samping bapak saya dikasih Ini pak jeruknya pak Alhamdulillah terima kasih bapak Tepuk tangan untuk pak Sumara Ah Roni bantu mungkin bisa Roni aja pak yang buka pak Udah pak Ya Roni aja yang buka Symbolis Saya pengen bapak suapin ke Siti Ya Silahkan pak Sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya Silahkan pak Ya ibu kiri ibu Iya pak melon Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Untuk Roni juga pak Suapin pak Suapin pak Ini adalah bukti rasa kasih sayang Dari seorang pemimpin kepala rumah tangga kepada anak-anaknya Tepuk tangan untuk pak Sumara Ajudan Yuk Jangan buang sampah sembarangan Pegangin Yuk Sekarang saya mau tanya sama bapak Masih ada gak barang-barang yang belum saya tahu pak Yang sudah bapak beli Perhiasan Perhiasan Iya Ini Tolong dibuka pak Cincin Cincin Pegang pak cincinnya pak Tolong kasih tahu ke kamera pak Ini Ini dibirin cincin ini emas Buat kamu Biar semua cepat-cepat ya Alhamdulillah Amin Amin ya rabbal alamin Amin Amin Bapak sayang dan cinta sekali sama istri bapak Sangat pak Insya Allah Cincin ini bisa berguna dan bermanfaat dan bisa nambah lagi seterusnya pak Amin Amin Sekarang saya mau tanya sama bapak Berapa duit yang tersisa di kantong bapak Habis pak Barang terakhir yang bapak beli apa Ini semangka Semangka Iya Berapa itu bapak beli Semuanya 60 ribu 60 ribu Iya Tepuk tangan untuk pak sumara Demikianlah kisah hidup dari pak sumara dan keluarga Dimana memang kisah hidup ini semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Jangan pernah kita mengeluh dengan kekurangan yang kita punya Tapi justru jadikanlah kekurangan itu untuk bisa menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita Saya Mr. Money akan berjalan kemana pun arah mata angin mengarahkan kaki saya menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan Bisa jadi itu ke tempat anda Bagaimana kisah hidup selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus duit kaget hanya di Duit kaget Terima kasih ya Mr. Jangan lupa selanjutnya Duit kaget 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 Duit kaget